Gara-gara masalah sepele dan sakit hati, seorang pemuda tega memukul tetangganya yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Pelaku pun harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatannya. Seorang pria bernama Saddam Gunawan, 25 tahun, tega menganyaya tetangganya yang merupakan ibu rumah tangga perinisial DN 37 tahun. Gara-gara hal sepele, pelaku tidak terima dan sakit hati. Karena korban membuang sisa makanan yang dititipkan kepadanya. Kejadian itu terjadi pada Jumat 20 Januari 2022 lalu di RT 11 Jempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pelaku yang tidak terima atas perbuatan korban, tega langsung menonjok bibir korban yang tak lain merupakan ibu rumah tangga. Dan pada akhirnya pelaku ditanggap polisi karena korban melaporkan kejadian tersebut. Yang terakhir ini inisial DMS, perkaranya pengenayaan 35 ratu, korbannya ibu-ibu. Jadi modusnya, kalau menurut keterangan dari si tersangka, tersangka ini nitip nasi kepada korban. Kemudian ketika diminta lagi, karena pengatuan korban itu tak ada-ada, karena tumpah. Kemudian jadi jendok nolor, kemudian si korban dipukul murudnya, ibu-ibu, dan sampai berdarah. Pelaku diketahui juga merupakan residivis atas kasus senjata tajam atau undang-undang darurat. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dimas Anjaya, Cik TV melaporkan.